Cari lahir, udah keren, cari lahir, udah keren Dito, Dito, lagu Mencintaimu juga bukan lagunya Tapi Rushanaya sama Chris Dayansi temenan, jadi boleh dipinjam katanya Tadi saya udah nelpon Aku tuh sukanya sama Dito itu ya, dia tuh gak jahim dan jago ngeles Orang yang jago ngeles itu kreatif Alhamdulillah Iya kan? Kalau orang yang jago masak berarti apa? Kreasak Enggak dong Orang yang jago ngeles itu kreatif Orang yang jago masak itu Chef Sandra Masak tongseng, kamu suka tongseng? Oh aku suka Kenapa? Because you know meat and coconut milk Milk, ya And blend mix Mix together Mix together and vegetable 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 And after that is tongseng I think it's nice because yeah you know Is it healthy? Yes Healthy But you makan terlalu banyak juga tidak banyak Iya Semuanya yang terlalu banyak gak bagus ya Betul Tapi yang penting ada sayur-sayurannya Kalau ada sayurannya itu yang bikin sehat Iya bener Kalaupun gak di dalam tongsengnya Di pinggir ada sayurannya Iya Can you cook tongseng? Belum bisa Belum bisa Tapi aku suka banget tongseng Oke Kambing What kind? Kambing Gout 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 Mutton, mutton, mutton Bener Pinter Pokoknya aku bilang Dito kalau selalu latihan berbahasa Inggris Setelah setahun di acara ini Pokoknya nanti kalau ada tamu asing You have to interview them Iya Do you have any celebrities you want to interview? I think From outside from Hollywood or something Yeah I think I want to ask Bruno Mars You want to interview Bruno Mars? Interview Bruno Mars Oke Maybe see something Yeah say thank you Maybe Thank you for what? Yeah For inspiring me Yeah Nice Okay so now You say thank you to everybody Before we give them shout out Everybody Thank you for watching And thank you for sit down With Yeah Sit down nicely Sit down nicely Yeah And sit down with sugar Tetap Tetap ada Karena itu trademark kamu It's fine And come back tomorrow Yes Don't forget ya I love you Bye Oh I love you Pakai I love you Iya Orang bule memang Kenapa I love you Oke Goodbye semuanya Dadah kita ketemu lagi besok ya Hati-hati di jalan ya Untuk yang pulang dari studio Dadah My favorite Tongsen goreng Tongsen goreng Hati-hati di jalan Baik-hati di jalan At分 Tadi saya udah minum obat, jadi saya sekarang hari ini mau makan tongseng kurang lebih sebanyak ini sendiri saja. Tidak mau bagi-bagi. Lucunya kalau misalnya kita ngomongin tongseng, itu dari Surabaya punya rasanya yang beda, Solo punya rasanya beda, Jogja punya rasanya beda. My favorite adalah yang dari Jogja. Nah, tapi kan Jogja suka lebih manis, aku tambahin cabai rawitnya. Oke, so kita butuh bumbu halus. Ini ada kemiri, saya pakai kurang lebih satu kemiri. Nah, kemiri itu harus disangrai dulu ya. Oke, diamin aja kurang lebih segini. Lalu kita ada kunyit, kita bakar. Dahlah, oke. Lalu kita akan buka. Nah, cukup, kurang lebih cukup segini. Ya, kurang lebih segini. Bawang putih. Lalu merah. Oke, masukin disini. Oke, ini kita ulek. Kasar aja, nggak usah alus-alus. Oh iya, lupa jahenya. Kita masukin lada putih. Terus, segitu ketumbar. Ini udah. Lalu kita soté dikit ya. Dikit. Cung, dikit aja. Nah, aku masukin baunya kan. Aku tambahin sedikit bumbu gula. Aku tambahin sedikit bumbu kari. Tambahin sedikit ini. Aku tambahin sedikit air. Tambahin sedikit air. Nanti ini kita saring aja. Jadi sebenarnya aku akan cuma pakai sedikit dari sini. Oke, sudah ini kita diamin. Ada daging kambingnya yang udah dipotong-potong. Nah, ini aku tinggal masukin daun salam. Oke, di sini. Untuk biar ini nggak terlalu kental, aku tambahin air ya. Garamnya belum. Garamnya belakangan. Nah, ini sudah. Kita tunggu sampai mendidih sedikit lagi. Ini ada bawah merah. Ini kita coba. Nah, sekarang cabai merah. Cabai rawit. Kasar-kasar aja. Sekarang aku tinggal tambahkan minyak. Untuk langsung ngegoreng si daging tersebut. Old-fashioned way. Tambahin daging kambing. Oke. Aku akan tambahkan semungkari sedikit. Bungi gula dikit. Paling setengah sendok makan ya. Setengah sendok makan. Ini merica. Oke. Terus aku akan masukin kol. Kita masukin tomat. Sebenarnya sih tomat nggak diharuskan. Tapi kadang-kadang aku suka karena ada nanti jadi ada kuahnya. Dikit aja jangan sepenyaknya. Biar ada warna. Nah, lalu kita masukin deh sausnya. Sama juga tongseng goreng ya. Nyap. Siap. Di situ kita akan masukin sedikit kecap. Ini udah jadi. Jadi kalau misalnya tongseng goreng itu, dia tidak terlalu basah gitu loh. So, sekarang tinggal aku kasih daun bawangnya. Nah, ya wala. Oke. Sip. Sudah. Jadi deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.